Pemerintah tidak bisa kerja sendiri, ibu-ibu harus berbuat lebih banyak. Makanya pos yang bu, saya mau ajak, jangan cuma nimbangin aja, sekarang dinas kesehatan lagi mau meloncing si jari emas, toll center, jadi kalau ada yang mau ngelahirin, ada gak disini yang mau ngelahirin? Punya anak berapa bu? Ibu punya anak tiga gak dia? Mau nambah lagi bu? Mumpung ada programnya nih, jangan merasa tua bu, insya Allah kader pos yang bu semua usianya 17. Wali kota Haji Arief R. Wismansyah memberikan jasa operasional kepada posyandu di lingkup pemerintah kota Tangerang. Selain wali kota Tangerang, acara yang dihadiri oleh kepala SKPD, camat dan lurah ini dihadiri oleh perwakilan dari setiap posyandu yang ada di lingkup kota Tangerang. Selain wali kota Tangerang, acara yang bertempat di gedung olahraga atau gor di Miati Tangerang, para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara yang dihadiri pula oleh istri wali kota Tangerang, Haja Aini Suci. Dalam acara ini, berlangsung juga sesi tanya-jawab yang dipimpin langsung oleh bapak wali kota. Jangan sampai ada ibu-ibu yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan persalinan yang memadai. Apalagi kota Tangerang, kota Sebanten yang paling banyak rumah sakitnya. Ayo sama-sama kita atasi dan kita kembangkan. Kenapa? Karena potensinya luar biasa. Sekarang kota Tangerang sudah jadi kota internasional. Setiap pertanyaan-pertanyaan tentang kota Tangerang dapat dijawab dengan baik oleh wali kota Tangerang. Diharapkan dengan adanya bantuan operasional ini, peran posyandu di masyarakat dapat bermanfaat dengan baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan di masyarakat, khususnya masyarakat kota Tangerang. Itu sangat membantu untuk kepentingan di masyarakat kota Tangerang, terutama untuk balita-balita, untuk PMT, untuk giji. Untuk giji balita yang kekurangan giji itu dari insentif itu sangat membantu sekali. Harapan kami untuk masyarakat keluarga kota Tangerang khususnya, agar lebih sehat, lebih bersemangat, apalagi bagi untuk balitanya dan ibu-ibu lansia serta remajanya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Ramansyah mengatakan bahwa kegiatan ini akan berlanjut ke wilayah-wilayah lainnya. Kegiatan posyandu hari ini adalah merupakan kegiatan pemberian dana bantuan operasional untuk pelayanan posyandu di kota Tangerang. Dan ini diberikan kepada 1.070 posyandu dengan 5.350 kader. Yang nanti pelaksanaannya di samping hari ini, tanggal 11 Februari 2016, yaitu untuk 337 posyandu yang akan diberikan ke lebih kurang 660 juta ini, tentunya pelaksanaan ini akan bergulir di kemudiannya yaitu pada tanggal 16 Februari, yaitu di wilayah timur. Di wilayah timur untuk sebanyak 373 posyandu dengan 1.865 kader, dan jumlah biayanya 641 juta. Kemudian yang terakhir itu adalah pada tanggal 17 Februari, itu di wilayah barat. Wilayah barat itu terdiri dari Jati Uwum, Karawaci, Cipuras, dan Trium. Dan ini akan diberikan kepada 360 posyandu dengan 1.800 kader, dan biayanya sebesar 648 juta rupiah. Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan berlangsung di wilayah timur dan ke wilayah barat. Jati Uwum, Karawaci, Cipuras, dan Trium. Jati Uwum, Karawaci, Cipuras, dan Trium.